Barangin, saya mempunyai ide, ingin membantu rumah tahapus itu, sekitar 1 M lah, tapi dengan syarat. Hari ini, kami berkunjung ke salah satu, kami bilang, sesepuh ya, di Pogung, termasuk dulu pengurus Majid Pogung Raya, kalau teman-teman juga ikutin akunnya Majid Pogung Raya, beliau adalah Bapak Haji Ridwan Syah, seorang, kalau ingat saya, pensiunan nasmukul. Kedatangan lebih disini, selain untuk silaturrahim dalam rangka syawalan, yang kedua adalah untuk menjawab penasaran para follower dan netizen semuanya. Karena banyak sekali pertanyaan di akun IG, terutama rumah Tafid, itu rumah Tafid MPD, tapi di atasnya ada tulisan Graha Ziva Kuspitanil. Itu siapa? Itu apa? Di Facebook, di IG, di Youtube, bertanya-tanya. Dari mana itu penamaan? Kalau saya pribadi yang menjawab, kayaknya kurang pas, kurang cocok. Jadi kebetulan, beliau adalah ayah anda dari Mbak Ziva Kuspitanil tersebut. Nah, untuk lebih detailnya, kita akan bertanya ringan kepada beliau. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Pak. Bagaimana kabar? Sehat-sihatnya orang tua, Pak. Ya, orang tua. Baik, begini, Pak. Pertanyaan pertama, penasaran yang disini dulu. Siapa Mbak Ziva Kuspitanil? Boleh ceritakan, Pak. Siapakah beliau? Boleh menjawab? Ini lah anak-anak. Kami, kami, kami. Seperti ini, ada anak-anak kami. Ada di sini, terlalu-terlalu ada empat. Ada empat, tapi sebenarnya lima. Yang nomor dua meninggal waktu lahir. Sebetulah lahir. Jadi tinggal empat. Terus, anak-anak saya ini, pertanyaannya. Pertanyaan pertama, Kak, Pak. Pak Ziva Kuspitanil, siapanya? Siapa di Panjidengar, Pak? Ziva ini, terjadi musibah. Kira-kira dua tahun yang lalu ya. Kira-kira. Keren-kerennya kecelakaan Lion Air. Kecelakaan Lion Air. Di mana? Menurut dari Jakarta, menuju ke Pangkatinak. Dia bertugas di sana. Dia bekerja di BPK. Kodontorin, yang sudah tutup lama, hampir 10 tahun. Kemudian dia ditugaskan ke sana. Sudah hampir 3 tahun lalu di sana. Sebelum peristiwa itu. Yang ini, Pak? Yang ini, Pak? Yang ini, yang satu-satunya cewek? Satu-satunya cewek. Terus, setelah panuannya, ya peristiwanya memang tragis ya. Terjadinya itu, satu pagi hari Senin, ya tahu, hari Senin pagi, saya lihat TV, ada pesawat yang kehilangan kontak. Kontak. Yang dari Jakarta menuju Pangal Pinang. Saya kaget. Hari Senin sekalian. Dia kan Senin, meski Senin pagi diberangkat ya. Angkat gawang Pinang ya. Jumat sore pula, karena suami dan anak-anaknya di Jakarta. Anak-anaknya di Jakarta. Bagus. Saya berhenti kantor, saya kontak. Apa kadang-kadang dia dunas, kadang-kadang hanya oleh kantornya di Jakarta, suruh berfugas di Jakarta aja. Jadi, karena saya penasaran. Jadi, teman-teman sekalian, siapa Zurika Pinang Reno adalah putrinya Bapak di luar saya ini, yang ini beliau. Dan beliau, kata romba ya, teman-teman sekalian, sudah wafat. Jadi, Mbak, Zurika ini sudah wafat, kepada Allah, rahimahullah, rahimahullah ta'ala, dalam tragedi pesawat, di telahkan pesawat, sekitar dua tanggungan yang lalu. Dan beliau adalah satu-satunya putri dari Bapak. Beranggusu. Ya, paling kecil malah ya. Pertanyaan kedua ini, Pak. Keseharian Mbak Zurika yang begitu melekat, yang sangat, saya yakin, tidak ada kenangan yang terlupa yang terangai. Tapi, ada mungkin satu-dua yang melekat banget, yang ternian-ternian terus. Tidak mungkin di lupa. Kira-kira, apa itu? Apakah manjanya, dia suka bertanya, dia minta salah, terang. Ya, seperti yang saya katakan tadi, Zurika ini anak bungsu dan satu-satunya cewek yang adanya. Jadi, peristiwanya begini. Saya, waktu dinas di Toyota, saya pernah dinas di, misalnya di Semarang, misalnya di Gantung, dan di Purwokoto. Iya, di Purwokoto. Turup lama saya masih di Purwokoto. Hampir 10 tahun saya di Purwokoto. Tidak tahu kenapa, perusahaan kok mendah-mindah saya dari dari daerah sana. Biasanya 2-3 tahun. Terus, setelah itu, setelah saya ditarik lagi oleh perusahaan ke Semarang, saya kan sebelumnya, waktu saya di Purwokoto, Purwokoto ini satu-satunya perusahaan yang tidak mempunyai rumah, dinas untuk pimpinannya. Tidak punya dinas, semua dinas. Saya selama 2 tahun lebih, saya kontrak luar. Kemudian, saya ada apa-apa, di Palingi RZP, belirah rumah saya di Purwokoto. Berusaha kira-kira 1000 meter. Tempatnya di jalan Jendal Sundinman. Tinggal jalanlah, jalan-jalan besar, anggap-anggap besar. Terus, setelah saya ditarik ke Semarang, rumah itu berarti kosong. Kemudian, teman-teman yang mengganti saya ingin, Pak, saya tempati aja deh. Ya, silahkan aja. Bayar kan, istinya ya, ini, 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 saya itu. Wah, itu, kira-kira empat orang yang menempat di rumah itu, yang dipindah, cepat-cepat, pindah, cepat-cepat pindah. Pindahnya cepat. Dia, seperti saya, 10 tahun. Luar, setelah itu, setelah itu, setelah dipindah, setelah yang terakhir, kemudian, Pak, ini rumahnya bagi saya terlalu besar. Padahal, umumnya yang mengganti saya itu sendiri, Tidak, tidak ngajak keluarganya. Jadi, sendiri, gitu. Saya kembalikan aja deh, Pak. Kata-kata yang terakhir itu. Ya sudah, tidak apa-apa. Kemudian, saya, apa namanya, saya, kontrakan pada orang itu. Tapi, rupanya yang kontrak juga tidak mana. Jadi, jadi itu rumah kotor. Terus, akhirnya, iyalah, daripada kontrak, tidak berakhir-akhir. Saya, bertemu dengan Pak Supri. Supri Hidayat. Oh, saya tahu, Pak Zaid, saya Supri itu. Ya kan orang Kuruwakoto? Ya kan? Terang Kuruwakoto. Pak Supri. Lalu kita sama-sama masih di MPR. Pak Supri, jenungan kan orang sana. Ada Anda? Saya ada rumah. Di sana. Saya, saya apa, mau saya, apa namanya, saya kontrakkan atau saya suruh tempat ke orang. Punya rumah. Oh, enggak ada. Gura SMA. Gura SMA. Ya sudah, ya sudah, suruh ke tempat saya. Terus ada perjanjian dengan, dengan, dengan guru SMA. Saya di Panam aja. Terus, ini Pak, jenungan saya tugasi untuk jaga rumah itu. Dan Anda disabai, tidak usah bayar. Yang penting? Yang penting, dijaga, dipelihara, diusikan, dan sebagainya. Terus, apa kemudian yang terjadi? Rupanya, orang ini tidak amanah. Tidak amanah orang ini. Jadi, waktu saya, menengok seseorang yang, tak ziar di Torwokorto, saya menengok rumah itu. Ya Allah. Ngelus dada saya. Rumah itu kotornya bukan lain. Rumput yang di depan rumah itu, tinggi-tinggi. Tidak diurus. Padahal sudah tidak bayar. Satu-satunya mempati saja. Ya sudah, karena itu saya, saya, saya persilahkan dia meninggalkan rumah itu. Ya Tuhan. Kemudian, singkat cerita, saya mengumpulkan anak-anak. Baik. Siapa yang mau menempat rumah ini, Torwokorto ini? Banyak usulan, macam-macam. Banyak edakan, bukan terakan saja lagi, diperbagi lagi, atau disawakan lagi. Tapi, Zui Fainera, yang memberi ide kepada saya. Tidak saya repot-rapet, aku ya, wakafkan saja. Wakafkan, untuk sangungnya papi di atas. Ini yang mendekat pada diri saya. Terkenan terusnya? Terkenan. Dia yang membuat ide-ide yang cemerlang, jadi jangan enak. Kakak-kakaknya menyarankan dijual, atau disewakan, atau dimakan. Tapi, jangan. Jadi, ide-ide yang lain sendiri? Ya, jangan lain-lain. Di bakar, kan, Raja? Ya sudah, saya ternyut, terus tentu, ya sudah, kalau begitu, kamu, saya cari orang yang kira-kira, siapa yang, yang mau menerima itu. Bagi nolanya, Pak, ya? Nolanya, apa, dijadikan. Rumah, apa, macam-macam lah. Apa, ya, tempat seribu meter. Bayangkan. Ini rumah sebesar ini hanya 500. Itu seribu meter. Pinggir jalan lah. Iya, pinggir jalan lah. Ada rumahnya lah. Iya, dong. Mungkin bukan duanya nyata anak aja. Terus, akhirnya, ZUIPA ini menghubungi, jompet, gak tahu, jompet, gak tahu. Tahu, kemudian, kepercobaan yang dikerja. Kemudian, ini, ada orang, ada-ada satu instansi, yang kira-kira mau, mau menerima, kira-kira mengulang. Ya, sudah, sudah ketemu dengan saya. Sudah ketemu, berbincang-bincang, oke, ya, sudah, saya serahkan. Saya setahkan waktu itu. Tapi, sementara, saya serahkan yang di depan, yang rumah sama tanahnya aja, sekitar, 650 meter lah, kira-kira. Jadi, masih ada sesa yang 350, yang di belakang masih bentuk kebon. Hmm. Kebonan. Sudah. Apa yang terjadi sekarang? Anda bisa lihat, kalau ke perwokerto, rumah itu, lagi lah, cemerlang banget, segala. Beresih. Saya berjanji dengan, dengan, mau di apa, mau di apa, Terus, Anda mau menjadikan, mau di apa? Mau menjadikan LKJ. Tahu LKJ? Lembaga Kesehatan Jumat-Jumat. Oh, lembaga kesehatan Jumat. Iya, rumahnya gratis. Dulu, oleh-oleh, oleh apa? Oleh, apa yang teman-teman? Sebagai inisiasi, saya tunjukkan saja rumahnya. Nah, ini, rumahnya begini. Iya. Ini, saya dapatnya, teman-teman ya. Jadi, kisahnya luar biasa. Dari, pindah kerja, kemudian beli rumah, kemudian, diberikan secara gratis, dalam arti, dipakai saja, nggak usah bayar, tapi dikainati terus, dikainati terus, namun ternyata Allah kasih jalan yang lain. Diwakafkan, dan ternyata menjadi, pada dompet, emas. Pada dompet, luar biasa ini. Masya Allah. Dan yang punya ide? Dan yang punya ide adalah? Bersibah ini, yang punya ide. Ide-nya Bersibah ini, yang punya ide. Jadi, kami tiap tahun dicerimi oleh-oleh, oleh tempat-tahu apa, kegiatan-kegiatan. Kegiatan-kegiatan, iya ini, tiap tahun. Tiap tahun, kegiatan-kegiatannya. Pengobatan gratis untuk Pemdua, Pak? Iya. Untuk apa? Luar biasa. Pemnat, apa, hikitan gratis, kesihatan gratis, Nah, atas dasar itu, kami, setelah, Zui Pemnat mengingat, saya mempunyai ide. Apa ya, yang kira-kira membuat, saya bisa-bisa terus mengenang dia. Karena dia yang mempunyai ide, membenarkan rumah itu, untuk diserahkan, kepada, apa, diwakafkan, untuk sangung, kami dengan ibunya, di atas. Apa? Nah, kemudian, saya, untuknya ide, kata-kata kali itu, karena waktu dia, apa yang lainnya, kecelakaan itu, kehandapan pesantunan ya, pesantunan dari, 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 mas kapa itu, kita, kita ikira, gua ahem lah, kira-kira waktu itu, ya. Terus, saya, beri keinginan, untuk mendirikan, ini ceritanya, panjang gak apa-apa ya? Ya, mungkin, 3 menit lagi Pak. Oh ya, ke mana, punya, rencana di, Murangan, tau Murangan? Oh Pak, dekat RSUD. Murangan, yang disana, saya punya, ada teman di sana, beli tanah, saya, bujit di sana, saya, apa, nama kan, sui Pak, satu, yang kemudian, di warung botok, jika ada juga, terus, ingat cerita, satu ketika, si, bu Salamah ya, tau bu Salamah ya, bu Salamah itu, mau, saya, ikut WA-nya, udah tau kok, kok bisa ikut WA-nya, masih kogong ladangan, sekarang lagi membangun, rumah tapis, gitu. Ah, lah ya bu, ya, ya sudah bu, saya, saya kan, saya kenal lama, waktu masih sama-sama, aktif di MPR kan, sampai suaminya, segala macam itu. ya bu, saya kaliwani, apa namanya, mau, sungan, pengurusnya ada, tau siapa, dia pengurusnya aja, siapa, oh Pak Ratnge, ya sudah, akhirnya Pak Ratnge, dengan siapa, dengan siapa, dengan siapa, dengan siapa, pada si, dengan si, saya, 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 mempunyai ide, ingin membantu itu, rumah tapis itu, sekitar 1 M lah, tapi dengan saya, oh bisa, bisa Pak, betul ini, yang, yang jawab, Anda apa semua, apa pengurus, pengurus Pak, saya kan ketua tak amin, ini ketua, 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 ya sudah, jadi, akhirnya itulah, itulah jadinya, jadinya, itu yang kejadinya, akhirnya itu teman-teman ya, jadi dari mulai, beliau pindah kerja, kemudian, rumah, yang, diwakakan untuk, dompedu apa, kemudian, putri beliau yang, padahal Allah, mencelakaan pesawat, kemudian, mencoba, wakaf di satu tempat, kok gak dil, ternyata tetamunya, jodohnya di rumah, di sejarah, ya, 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 teman-teman, rumah, rumah, dan nama, gerak, yang lupa, teman-teman sekalian, selipkan doa, untuk para wakil kita, mobil khusus, kepada ambil trifa, semoga Allah melampuni, besar beliau, dan ditempatkan di subuh, Allah yang amin, 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 selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati,